Akhirnya, serial Miss Marvel sudah dirilis mengisahkan karakter baru, superhero baru yang bergabung di semesta MCU. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan seperti biasa, disini kami akan menjelaskan alur serial Miss Marvel episode pertama, barangkali ada hal yang tidak kalian fahami setelah menyaksikan tayangannya. Serial ini tersedia di layanan streaming Disney Plus Hotstar, jadi buat kalian yang pengen nonton dan mendapatkan pengalaman menonton serialnya secara penuh, kalian bisa kunjungi situs tersebut. Baru jika ada hal yang membingungkan, kalian bisa saksikan video ini agar kalian semakin paham. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Serial ini dibuka dengan remaja muslim bernama Kamala Khan yang terlihat sedang bercerita terkait isi konten di channel Youtubenya. Dalam video yang dibuat, Kamala mengisahkan pertarungan para Avengers melawan Thanos yang menyerang bumi demi mendapatkan Infinity Stone. Saat Avengers kalah, datanglah Captain Marvel yang kemudian mengembalikan keadaan. Captain Marvel adalah superhero kesukaan Kamala, jadi dia memberikan perlakuan khusus dengan cerita yang terpusat pada kehebatan Carol Danvers. Meskipun penontonnya sedikit dan hanya dua teman terbaiknya yang memberikan komentar, namun Kamala tetap semangat untuk mengerjakan kegemarannya tersebut. Selesai mengunggah kontennya, Kamala dikejutkan dengan suara ibunya yang bernama Muneh Khan. Dia meminta Kamala untuk bersiap mengikuti tes mengemudi. Sementara itu di ruang makan, terlihat kakak Kamala yang bernama Amir bersama ayahnya yang bernama Yusuf. Terlihat mereka kompak memberikan saran dan masukan agar Kamala sukses melewati ujian mengemudi hari ini. Setelah mengucap kalimat Basmalah, Kamala menyalakan mesin dan langsung menabrak mobil yang terparkir di belakangnya. Lucunya mobil itu adalah mobil milik sang penguji yang duduk di samping Kamala. Mengetahui kejadian itu, orang tua Kamala datang dan memarahi sang penguji karena dirasa tidak berkompeten. Kamala kemudian diantar menuju ke sekolah oleh orang tuanya, namun di sepanjang perjalanan dia berimajinasi dan tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Setibanya di sekolah, Kamala mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dijauhi murid-murid lain dan dia dianggap sebagai gadis yang aneh. Ketika dia menyapa, bahkan banyak dari mereka yang tidak menganggap kehadirannya. Namun datanglah Bruno Karelli yang merupakan sahabat baik dari Kamala. Sambil berjalan, keduanya membahas projek kostum Captain Marvel yang nanti akan dikenakan Kamala ketika event AvengersCon. Terlihat Kamala yang sangat antusias ketika membahas acara tersebut karena memang dia adalah penggemar berat dari superhero Avengers. Tidak lama, datang juga seorang gadis berhijab bernama Nakia dan mereka berjalan bersama menuju kelas. Ketika melewati tangga, tidak sengaja Kamala menabrak murid lain yang bernama Zoe. Gadis itu adalah selebgram dengan puluhan ribu followers. Mereka tidak berbicara lama dan Zoe kemudian pergi. Selepas kegiatan belajar, Kamala diminta untuk datang menemui Pak Wilson selaku guru BK. Hal ini lantaran banyak guru yang mengeluh, Kamala selalu melamun dan malah menggambar ketika kegiatan belajar dilakukan. Kamala memang anak yang imajinatif. Dia lebih suka melamun dalam dunia imajinasinya daripada mengikuti kegiatan belajar yang dirasa membosankan. Ketika Pak Wilson memberinya nasihat, Kamala bahkan melamun dan tidak menghiraukannya. Akhir dari pertemuan ini, Kamala diminta untuk lebih fokus dan tidak lagi melamun karena semua ini demi masa depannya. Sepulang sekolah, Kamala langsung menuju Circle Q. Toko serba ada tempat Bruno bekerja. Di sana mereka membahas rencana untuk menghadiri acara AvengersCon. Kostumnya sudah siap, namun yang menjadi masalah adalah Kamala mendapatkan izin dari orang tuanya untuk mengikuti acara itu atau tidak. Bruno kemudian memberikan saran agar Kamala meminta izin secara langsung dengan sopan agar ibunya bisa faham dan mereka bisa pergi dengan aman. Tidak lama keduanya kemudian memutuskan untuk pulang dan di sepanjang perjalanan, Kamala kembali berimajinasi membayangkan sentuhan terakhir untuk kostum Captain Marvelnya. Setibanya di rumah, Kamala kemudian menyalakan televisi dan ketika ada adegan ciuman, ibunya meminta Kamala untuk mematikannya. Pada saat yang bersamaan, Kamala dihadapkan dengan kardus berisikan barang-barang kiriman neneknya. Ibunya menjelaskan neneknya tidak akan meninggal dengan tenang jika barang-barang tersebut tidak diwariskan kepada keluarga Kamala. Perhatian Kamala tertuju pada gelang misterius milik neneknya, namun sang ibu mengatakan bahwa benda itu adalah sampah yang tidak berguna. Dan kemudian meminta Amir untuk menyimpannya di loteng rumah mereka. Kamala terlihat tidak mempermasalahkan hal itu dan dia menemani ibunya untuk pergi ke pasar berbelanja barang-barang untuk persiapan pernikahan kakaknya. Dengan malas-malasan, Kamala menemani ibunya dan membawakan belanjaan, sampai akhirnya mereka tiba di toko busana. Saat Kamala mencoba pakaian, tiba-tiba bibinya datang dan menemui ibu Kamala. Wanita yang bernama Ruby itu kemudian bergosip tentang pertunangan seorang wanita bernama Fatimah yang ternyata batal. Ini karena Fatimah belum siap berkomitmen dan memilih mengelilingi Eropa untuk mencari jati dirinya. Bibi Ruby merasa kecewa, sementara Kamala dengan pikiran yang terbuka mendukung keputusan Fatimah karena memang itu keinginannya. Akibat pendapatnya ini, Kamala dianggap aneh dan ditertawakan oleh pemilik toko. Sementara itu, Bruno sudah sampai di rumah Kamala. Dia memberikan kamera pengawas untuk Pak Yusuf dan Bruno juga memberikan asisten kecerdasan buatan yang dikenal dengan Zuzu. Remaja itu mempraktekan cara kerjanya dengan mematikan dan menyalakan lampu di rumah itu membuat ayah Kamala sangat terkesan. Setelah Bruno pulang, Kamala kemudian memberanikan diri untuk meminta izin. Dia menjelaskan bahwa AvengersCon adalah acara penting tempat berkumpulnya semua penggemar Avengers yang diadakan untuk pertama kalinya. Bruno mengajak Kamala untuk menghadiri acara ini dan dia harus menemaninya. Namun sayang, ibunya melarang Kamala meskipun ayahnya terlihat mengizinkan. Larangan ini karena ibunya merasa pasti banyak hal haram di sana dan dia tidak ingin anak perempuannya terjerumus pada kemaksiatan. Itulah jawaban dari ibu Kamala ketika ayahnya bertanya apa tujuan Kamala menghadiri acara itu. Kamala akan mengikuti lomba cosplay dan mengenakan kostum Captain Marvel. Tapi karena Captain Marvel mengenakan pakaian ketat dan tentu sangat tidak islami, maka ibunya mengucap kalimat istighfar. Karena permintaannya selalu dilarang, sementara permintaan kakaknya selalu dituruti, Kamala yang merasa dianaktirikan kemudian pergi menuju ke kamar dengan sangat kesal. Tidak lama kemudian, kakaknya yang baik hati kemudian masuk dan dia akan berusaha untuk berbicara dengan ayah ibu mereka agar Kamala mendapatkan izin untuk menghadiri acara tersebut. Sebelum tidur, Kamala mengabari Bruno bahwa dia tidak mendapatkan izin. Keduanya sekarang bingung bagaimana cara menghadiri acara AvengersCon itu. Pagi harinya, Kamala terlihat mencoba kostum Captain Marvel yang akan dipakai untuk lomba. Dia berpose di depan cermin dan membayangkan betapa kerennya memakai kostum tersebut selayaknya menjadi Captain Marvel sungguhan. Namun di sini Kamala kemudian sadar bahwa kostum itu memang cukup ketat sesuai dengan perkataan ibunya semalam. Tiba-tiba, ibunya masuk dan meminta maaf sudah membuat Kamala kesal tadi malam. Ibunya memberikan izin agar Kamala menghadiri acara AvengersCon namun dengan syarat. Dia harus ditemani ayahnya dan harus memakai kostum Hulk. Kostum yang tidak memperlihatkan pakaian ketat, juga pakaian yang minim. Kamala tentu menolak karena kostumnya terlihat tidak keren. Terlebih, dia sudah membuat kostumnya sendiri. Selain itu, dia merasa ayahnya tidak pantas untuk ikut dalam acara tersebut. Dan hal ini membuat kedua orang tuanya bersedih. Terutama sang ibu yang sudah membuatkan kostum Hulk spesial itu. Kamala kemudian mengabari Bruno dan keduanya berkumpul di atas atap Circle Q. Kamala mulai bercerita bahwa dia sudah membuat orang tuanya bersedih. Di sini Kamala merasa bahwa dirinya memang aneh, imajinatif, dan kekanak-kanakan sampai ingin mengikuti acara cosplay menjadi Kapten Marvel. Namun Bruno berusaha menyemangatinya dan mengatakan semua itu tidak benar. Untuk mendukung Kamala, Bruno bahkan membuat sarung tangan yang terinspirasi dari energi foton milik Kapten Marvel. Aksesoris ini akan menjadi properti pelengkap yang sangat keren untuk kostum Kamala. Besoknya, Kamala mengikuti pelajaran olahraga dan Zui dengan sengaja melemparkan bola tepat di wajah Kamala, membuat hidungnya sampai berdarah. Sepulang sekolah, Kamala terlihat masih murung, namun dia mendapatkan ide cemerlang setelah melihat interaksi ayahnya dengan Zuzu buatan Bruno. Dengan ide ini, Kamala berpikir bisa menghadiri acara AvengersCon meskipun tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Idenya adalah, pukul 5.30, Kamala makan malam seperti biasanya. Pukul 5.00 lebih 4.09, Kamala izin untuk masuk ke dalam kamar. Pukul 5.00 lebih 55, Kamala memakai kostum Kapten Marvel buatannya. Dia kemudian melompat keluar dan pergi secara diam-diam tanpa diketahui. Jika orang tua Kamala mengecek kondisi kamarnya, disinilah peran dari Zuzu dimanfaatkan. Ketika ada yang mengetuk pintu, maka Zuzu akan memutar suara Kamala dan berucap dirinya sedang ganti baju. Maka siapapun yang mendekati kamarnya akan pergi karena merasa tidak sopan. Pukul setengah tujuh, mereka bersiap dan melompat ke atas bus selayaknya adegan action ala superhero. Mereka kemudian turun dan masuk ke dalam bus dengan tepat waktu. Selanjutnya mereka sampai di acara Avengers Con. Pukul 8, Kamala memenangkan perlombaan cosplay dan Kamala pulang pukul 9 lebih 22 menit tanpa orang tuanya yang menyadari kepergiannya. Setelah rencana disepakati, Bruno kemudian menyarankan sentuhan terakhir untuk kostum Kamala. Sentuhan khas dari Kamala dan berbau Pakistan akan ditambahkan pada kostum tersebut. Untuk itu, Kamala kemudian menuju ke loteng dan mencari gelang kiriman neneknya. Gelang itu akan digunakan sebagai unsur pelengkap dan memperlihatkan karakteristik Kamala pada kostum buatannya. Akhirnya, tibalah hari ketika Avengers Con diadakan. Kamala mulai mengikuti rencana meskipun waktunya sedikit melebihi ide awal. Dia melompat keluar jendela dan malah terjatuh, tidak sesuai dengan imajinasinya. Keduanya kemudian melaju dengan sepeda, namun bas incaran mereka ternyata sudah melintas. Menyebabkan keduanya naik dengan terburu-buru sampai sepeda Kamala tertinggal. Akhirnya, keduanya sampai di lokasi Avengers Con. Mereka terlihat sangat senang bisa menghadiri acara ini. Keduanya menyempatkan diri untuk bermain, berfoto, dan mencoba aneka pernik-pernik bertemakan pahlawan Avengers yang ada di sana. Sampai pada suatu titik di mana Kamala sangat terkesan melihat patung Kapten Marvel. Dia berharap bisa memenangkan lomba cosplay bertemakan pahlawan favoritnya itu. Kemudian, Kamala melihat Zoe yang ternyata turut serta mengikuti perlombaan cosplay. Dia mengenakan kostum Kapten Marvel yang sangat keren, ketat, dan juga seksi. Di sini Kamala terkejut dan sempat pesimis untuk bisa memenangkan perlombaannya. Namun, Bruno mencoba untuk menyemangati Kamala dan memintanya untuk bersiap mengenakan kostum. Di toilet, Kamala memakai kostum tersebut dan tidak lupa, dia membawa gelang unik milik neneknya. Sayang, dia malah melupakan sarung tangan foton buatan Bruno yang bisa digunakan sebagai aksesoris pelengkap. Kamala kemudian bersiap naik ke atas panggung, namun dia sadar sarung tangannya ketinggalan. Bruno sendiri tidak marah dan meminta Kamala untuk melupakannya karena waktu yang sudah mepet. Terlebih, Kamala membawa gelang khas yang bisa menjadi sentuhan akhir berbau Pakistan. Para peserta sudah siap di atas panggung, sementara Kamala memakai gelangnya. Namun tiba-tiba, ada energi khusus yang menyelimuti tubuhnya dan membuat Kamala merasakan mendapatkan kekuatan misterius. Kamala kemudian naik ke atas panggung, namun suara-suara berisik dan lampu flash dari kamera membuat kepalanya pusing. Sampai akhirnya dia mengeluarkan energi khusus di luar kendali. Bukannya takut para penonton malah bersuara gembira karena mengira ini adalah bagian dari pertunjukan. Serangan Kamala mengenai kepala Giant Man dan membuatnya jatuh namun tetap penonton malah menyukainya. Sampai sebuah insiden terjadi, di mana ornamen tersebut mengenai tali penyangga Mjolniraksasa dan ketika talinya putus menyebabkan Zoe berayun dan terjatuh. Beruntung Kamala bisa menjelamatkannya dan Zoe tidak terluka parah. Karena merasa takut, Kamala dan Bruno meninggalkan acara tersebut dan pulang ke rumah. Keduanya sama-sama bingung dengan apa yang terjadi. Bruno kemudian membantu Kamala untuk naik ke atas dan masuk diam-diam. Namun ternyata ibunya sudah menunggunya di dalam. Ibunya sangat kecewa memiliki anak gadis yang bandel, pembohong dan tidak menuruti permintaan orang tuanya. Padahal semua larangan ini bertujuan agar Kamala menjadi pribadi yang lebih baik dan ibunya tidak ingin sang anak hanyut dalam obsesi hayalannya. Kamala sempat bersedih namun dia kembali tersenyum mengetahui baru saja mendapatkan kekuatan super. Sementara itu di tempat lain, ada seorang wanita misterius yang menyaksikan kekuatan Kamala melalui smartphone-nya. Pria di dekatnya kemudian merasa tertarik dan ingin membawa Kamala ke tempat mereka. Serial ini kemudian selesai, menyisakan 5 episode lagi untuk mengetahui siapa musuh dan rahasia lain yang belum terungkap. Bagaimana menurut kalian dengan serial Miss Marvel ini? Serial superhero bertema muslim pertama yang dibuat oleh Marvel Studios. Demikian video kita kali ini. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum dan Marvel Edo out. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.